Oke guys welcome to back my channel ya di video kali ini kita akan nge-review ya Banyak banget bongsa ya Nah ini bongsa-bongsa ini ya guys Kita temukan di pegunungan ya Terus di lembah-lembah ya Nah banyak banget ada serut Terus ada juga ya Banyak banget ya Nah kalau kita sebutin satu-satu ini bakal lama guys Nah untuk menyingkat waktu ya Kita nanti akan bahas salah satunya ya Nah ini ada juga yang baru di plastik ya di bungkus plastik Karena apa ini karena ini baru guys Nah biar mereka semi Nah keliatan tuh daun-daunnya baru tumbuh tuh Oke banyak banget ya Mulai dari yang kecil sampai yang besar Seperti ini guys Ya Oke Nah oke kita akan disana Nah ini disini ada yang namanya asem ya guys Nah Kalau asem ini hasilnya angkok guys Nah ini hasilnya Nah bisa dilihat sendiri Ya Oke Ya Nah Oke Nah kemarin kalau ini Udah tumbuh Buahnya guys Nah jadi Kemarin itu Ya banyak Ya Yang Buahnya menggantung-gantung itu Jadi bagus Nah kalau saat ini Udah rontok sih guys Jadi Udah gak ada buahnya lagi Seperti itu Nah ini Sampai jumpa Nah ini konsep kita akan buat kita sebagai pohon rindang ya Jadi nanti di seperti itulah ya Nah ini project yang kedua Nah ini kalau ini udah berbunga guys Nah ini tinggal nanti tumbuh buahnya Nah oke banyak banget Nah ini kemarin juga seperti ini guys Menggantung-gantung seperti ini Jadi kelihatan bagus Nah sebelumnya mohon maaf ya guys Rumah saya di pinggir jalan Pantura Jadi agak berisik oleh suara bising kendaraan lalu lalang Nah Okay Okay guys disini banyak banget nah ini ada project lagi ya guys nah ini nantinya akan dibuat rindang juga ya karena apa ya keluarga kita suka yang rindang seperti itu guys nah nantinya ini ya ini akan dibuat rindang jadi ini kalau kita mau buat rindang ya guys yang indah yang rapi seperti itu ya guys jadi kita harus rutin guys nah kalau ada daun seperti ini ya nah daun yang besar-besar ini ini harus kita petik biar apa biar nanti tumbuhnya ya nanti tumbuhnya biar sama semua kecil semua daunnya seperti itu ya nah ini udah pas guys dari alamnya langsung ya udah ada apa batang-batangnya udah bengok-bengok jadi kita perlu tanpa tanpa perlu apa mendesainnya lagi ya ini udah kelihatan eksotis banget guys oke lihat guys apa yang pas yang segeral ya yang selamat menikmati 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 Hai nah banyak banget guys nah nah ini dibawah juga ada guys ya oke tadi sana ini sudah enggak enggak apa terawat lagi guys cuma disiram-siram aja ya Nah ini ada yang baru semia nah masih kecil-kecil nih daunnya ini ada yang namanya ini ada juga yang namanya jambu alas ya guys nah ini jambu alas ini bukan yang di lagu nah ini jambu alasnya ini asli guys Nah jadi tanaman seperti itu nah uniknya di sini ya kayak kerangka ayam kayak kerangka ayam nah coba lihat nah ini kalau dulu nih masih masih kelihatan banget gitu tapi sekarang udah agak-agak beda sih seperti itu dulu seperti kerangka ayam banget oke guys seperti ini ya Oke kita kesana ya Nah kebetulan disana ada ayah saya yang lagi di eh membuat sesuatu nah oke guys selanjutnya ini ada sisir ya nah oke nah ini saya suka karena apa Nah karena disini ini daunnya kecil-kecil kecil-kecil terus eh apa ya lingkar-lingkar guys bulat-bulat seperti ini nah bagus banget nah nantinya kalau ini udah banyak daunnya itu bagus guys kalau dilihat dari samping ya itu kayak payung gitu guys daunnya himself saat ini seahatools sayangka úr di tempat cake atas tayo 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 oke guys nah disini juga ada yang namanya yang namanya kapasan guys, nah ini dia nah ini bagus banget guys ini juga bagus banget nah ini nah oke kita lanjut ke bringin dolar nah ini bringin dolar guys nah ini belum jadi ya ini masih ada di pungkus ya biar apa ini biar ini ada batunya ya ada semen apa pasir malangnya biar apa biar nantinya nah ini tuh ini tuh biar nantinya tumbuh akar-akarnya nah nanti jadi kalau udah tumbuh akar-akarnya ya nanti kemungkinan konsepnya di apa ya langsung di kearahkan ke tanah langsung ke sini guys nah jadi seperti menggantung seperti itu guys nah oke oke guys nah disini banyak banget banyak banget kawes batu ya nah ini masih kecil-kecil gak tau kenapa dikumpulin sebanyak ini nah ini ya nah ini ini kawes batu banyak banget masih unyu-unyu guys kecil-kecil semua nah tapi ini wah hasilnya udah melengkung-melengkung guys untuk batangnya udah udah bagus sih tinggal apa tinggal peralatannya untuk membesarkannya aja guys seperti ini nah ini disini ada sisir lagi ya nah ini lebih bagus dari tadi guys tapi disini batangnya yang bawah ini besar ya terus kayak keropos gitu ya jadi keliatan klasik seperti itu guys nah ini kotang-kotangnya nih nah oke guys nah disini juga ada wah ini kayak tadi guys ya eee kawes batu ya nah ini saya akan nge-review ini dari sekian banyaknya kawes batu ya karena lebih dekat gitu guys kalau kesana agak susah seperti itu ya nah disini ya kita eee apa untuk ngebentuknya ya batangnya biar melengkung-melengkung seperti itu yang yang kita inginkan ya kita menggunakan yang namanya kawat guys nah kawat ini ya dililitkan seperti ini ya terus tinggal kita bentuk kita tekuk kesini kesana seperti itu itu bebas banget guys nah seperti itu ya nah dengan catatan ya melilitnya itu ya saat menuguknya itu kita harus pelan-pelan nanti kalau kita gak pelan-pelan itu batangnya bisa patah seperti itu ya nah 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 ini Terima kasih telah menonton Nah disini ada pohon pisang juga ya guys Disini juga ada sisir guys Daunnya masih sedikit ya Jadi belum bisa kita bentuk Kita biarkan dulu biar Biasanya semi seperti itu Nah disini ada juga serot ya Melengkung seperti ular Nah seperti ini Melengkung-melengkung Nah disini juga ada yang namanya wahong guys Nah Masih proyek juga Masih proses juga Nah ini baru hidup dulu Nah ini kayak Kaki ayam ya Bentuknya Tiga Tadi kita dari sana Sampai kesini ya Banyak banget Sudah kita review Kita lanjut Lagi ya Nah disini ya guys Nah disini kita Lagi Membentuk nih guys Ya Nah Batangnya Batangnya Dililitkan pakai Yang namanya Kawat tadi Nah Kalau kita mau Membentuknya ya Kita harus pelan-pelan Biar Setelah Oke guys kita lanjut lagi Nah disini tuh kebanyakan malah Untuk Serut guys Seperti itu ya Misalnya ada pahang juga ya Lagi Nah ini serut nih Yang udah jadi Ya belum terlalu jadi sih ya Oke kita lanjut lagi ya guys Nah disini tanamannya masih kosong Ya nanti kita akan cari bahan lagi Untuk apa Untuk kita jadikan gongsai Seperti itu Nah disini ada sisir lagi guys Nah yang kalau ini Untuk namanya kurang tahu ya guys Nah Ini Tapi Bagus banget Nah kemarin baru dibentuk ya Di bawahnya sini Dikasih karang Terus Untuk Akar-akarnya itu seperti menggantung juga guys Nah jadinya seperti ini Nah jadinya seperti ini Nah jadinya seperti ini Nah kita lanjut ke sini ya Ini proyek-proyek yang gagal ya Jadi dibiarkan seperti ini Biar mereka tumbuh dulu semih Nah nanti kita lanjut lagi Seperti itu guys Disini ada banyak banget Kawis batu ya Nah disini bibit-bibitnya guys Oke guys Nah tadi udah Kesana Dan ke belakang ya Sudah Saya lupa Kalau disini juga ada Nah jadi Oke Kita bahas yang ada disini guys Nah disini Kalau ini Beringin tambah guys Nah ini Kita temukan ditambah-tambah Itu banyak banget Nah tapi Ya Meskipun Nggak langka sih ya Tapi ini Bagus banget guys Untuk Kalau kita Bentuk Nantinya Seperti ini guys Hasilnya Ya Nah Ya kalau kita pengen Daunnya rapi Kecil-kecil ya Kita petikin terus guys Ya Nah ini Belum sempet nih Karena ini Vlognya pagi guys Reviewnya pagi Nah nanti kita buang-buangin Seperti ini ya Nah hasilnya Dulunya yang Apa ya Yang lurus-lurus aja Sekarang jadi bagus Seperti ini guys Nah ini untuk Akarnya ya Bagus banget Terima kasih selamat menikmati 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 daunnya masih besar-besar guys belum kita petikin lagi ya nah ini ada unik ya daunnya berbentuk love nah ini uniknya lagi guys ada lubangnya nah sampai apa kebanyakan ya guys nah disini ternyata ada nah ini ada penggang gue ya sehingga wah ini susah yang kayaknya nyanyi bagus selamat menikmati 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 apa bonsai ya pasti paham tuh yang namanya pasir malang seperti ini nah disini masih lilitan kawat ya karena habis dibentuk nah ini untuk membentuknya ini butuh proses yang sangat teliti guys sangat pelan-pelan banget karena ya nantinya kalau kita enggak pelan-pelan gak hati-hati ya ini akan patah guys ya nanti otomatis ya proyek kita akan gagal seperti itu bahan kita akan gagal nggak jadi ya dari sini juga ini bagus banget ini ya guys ini kita bungkus biar keluar akar-akarnya guys di sini udah 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 keluar akar-akarnya nih ya masih kecil-kecil nah ya kan seperti ini kita pakenya pasir malang ya guys kalau untuk atasnya Nah kalau untuk bawahnya kita sebelumnya menggunakan yang namanya kuku kandang yang alami organik ya sama yang namanya kupasnya beras seperti itu kalau disini sebut nyebutnya itu sebagai rambut seperti itu nah ini daunnya baru dipetikin juga guys jadi tinggal beberapa aja tinggal pucuknya aja sih ini hati-hati nanti kalau nah ini dibiarkan berkawat seperti ini tuh beberapa hari biar apa biar nantinya ya terbentuk kaku seperti ini terus kayak gitu guys nunggu 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 kaku lah intinya nah seperti itu ya 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 disini juga ditali kawat terus dikebawain guys biar nantinya ini batangnya ini ke bawah ini untuk menarik ini jadi biar ini ke bawah kayak gitu nanti kalau gak dikasih kawat terus gak ditarik ke bawah kesini ya nanti hasilnya itu ngembang ataupun nanti bisa saja ini naik kayak gitu guys makanya ini dikasih kawat ya di tali ke bawah biar apa ya biar untuk apa menahan ini biar ke bawah seperti itu untuk membentuknya nah kalau ini masih sangat mudah ya guys bahawanya jadi sangat kecil banget batangnya kelihatan banget masih mudah nah ini kalau dibungu seperti ini ya guys ini harus dipastikan ini dalamnya ini basah terus guys ada airnya nah ini ada airnya nih jadi aman ada airnya nih seperti itu guys kalau gak ada airnya ya dia akan membusuk seperti itu jadi nanti bisa mati mengakibatkan kematian di pohon ini kayak gitu kalau kekurangan air nah ini dulu pernah juga dikasih kawat nih guys nah ini bekasnya tapi ini sekarang dibentuk lagi yang dulu dicopot dilepas sekarang dibentuk lagi oke ya kita lanjut di tanaman bongsai selanjutnya nah ini bahan kita selanjutnya ya mungkin mungkin eh wait Hai tadi dibungkus apa plastik yang dikasih pasir Malang itu biar seperti ini guys contohnya guys nah ini akarnya nih bagus jadinya nih guys nah ini masih juga bentuk proses pembentukan ini di daunnya yang jelek dan nanti kita akan itu ini batangnya masih kecil-kecil banget ya karena ini masih awal gitu nah ini banyak daun yang baru semi juga nah seperti ini ini baru semi nih nah ini ini juga nih banyak nah ini baru semi nih seperti itu kalau ini tuh asalnya pertamanya itu kalau dilihat dari sini itu tunggak guys nah ini yang apa yang pernah besar ya segini segini ya terus itu dipotong orang nah terus tunggulah batang-batang baru disini yang jelek itu daunnya guys masih seperti ini ya masih ada yang bolong-bolong terus ada yang kering juga ya nah ini ada serangganya ya nah ini nih yang mengakibatkan daunnya jelek nah ini wah parah sih ya nah ini unik ya kelihatan seperti trawangan seperti ini nah ini nah ini yang tumbuh akarnya itu bagian sini aja guys yang sini belum enggak nih yang sini enggak enggak tumbuh sama sekali kalau yang disini tumbuh nih nah ini kalau ini tumbuh kalau di daerah sini kesini sampai sini ya sampai sini itu enggak tumbuh akarnya seperti itu di sini enggak tumbuh akarnya nah ini habis dipotong orang nih ha jadinya tungga seperti ini oke kita lanjut ke bungsai selanjutnya oke guys yang plastikan tadi kita buka ya hasilnya seperti ini nah nanti kalau ini enggak ditutup kembali siang ya itu bakal alum lagi guys ya daunnya jadi layu kering seperti itu guys karena akarnya ini belum kuat seperti itu nah ini daun-daun yang baru tumbuh ya saya yang baru semi seperti ini ya ini ya nanti kalau kita enggak tutup kembali ya ya tadi ini akan menjadi alum seperti itu gaulnya jadi layu hingga pinggok-pinggok seperti ular selain selain keluar daunnya disini juga keluar akarnya guys akarnya akar-akar baru oke ya oke ya di sini ya tinggi banget oke kita lanjut ke bongsai selanjutnya yang tadi kita bukain ya yang disana belum nah yang disini aja yang kelihatan aja nah ini nah lagi-lagi nah disini ada sejenis binatang ya nah ini harus kita buang oke ya oke guys nice Terima kasih telah menonton 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 Saya tarik juga Terima kasih telah menonton Saya tarik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Saya tarik Nah ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini Terima kasih telah menonton Harus kita buka plastiknya Terus kita semprot Terus kita tutup lagi Terus kita semprot Nah ini sangat gede Ini guys Sangat besar nih Dari bawahnya Besar banget Seperti ini Kita belum menemukan Polanya ya guys Jadi belum kita bentuk Seperti ini guys Nah disini banyak banget Yang namanya Surferi Nah untuk tadi ya guys Yang kita buka Seperti tadi ya Kalau kita gak tutup kembali Itu akan layu seperti ini guys Kalau akarnya belum kuat ya Nah akan layu seperti ini Nah nanti kita akan tutup juga Nah ini akan kembali Layu guys Jadi kita tutup Nah ini proses penutupannya Kita tutup ya Biar gak Mati nantinya Biar gak mati nantinya Biar gak mati nantinya Nah oke guys Selamat menonton ya video ini Silahkan share ke teman-teman anda Yang pecinta bung Saya Saya pamit ya undur diri Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Oke Sekian dari saya Salam Bungsai Salam pecinta bungsai Buat pecinta bungsai semuanya Mungkin ada salah tadi di video Saya mohon maaf Oke Selamat beraktifitas semuanya Semoga sehat selalu Dimanapun anda berada Oke thank you Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.